Polres Tuban berhasil menggerbak tempat produksi arak di sebuah bekas kandang ayam di Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban kemarin. Selain amankan enam tersangka polisi juga sita barang bukti ratusan liter arak siap edar serta alat produksinya. Beginilah bekas kandang ayam di Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, yang dijadikan tempat produksi arak sekolah besar oleh tersangka Apin Prasetyo, warga Desa Gedung Ombo, Kecamatan Semading, Hengke Kristiawan, warga Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, keduanya sebagai paracik arak dan pemilik tanah serta pemberi modal produksi. Dalam melakukan aktivitasnya, mereka dibantu empat karyawan, yakni Sutrisno, Joko Ngadini, Priohadi, dan Febrianto, berparan sebagai pembuat dan pengedar. Tersangka dengan nama Apin Prasetyo alias Lakun adalah pemain lama yang sering diamankan jajaran kepolisian Tuban dengan kasus yang sama. Para tersangka sudah tiga bulan berproduksi arak ini dengan keuntungan dalam tiga hari mampu mendapatkan omset 1 juta rupiah atau keuntungan 100%. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 67 drum berisi baceman, 324 botol berisi arak siap edar, tiga buah dandang, enam buah kompor, satu unit mobil L300 bernomor S8316HF, serta barang bukti lainnya. Rencananya arak tersebut akan dikirim ke wilayah Surabaya dan Kabupaten Rebang, Jawa Tengah. Nah teman-teman yang barang bukti yang bisa kami sita, yang kita sita tadi sudah kita angkat bersama, di bawah bukti adalah tiga dandang stainless, di dalam kita lihat teman-teman tadi ada enam buah kompor, itu jumlah yang besar teman-teman ya, jumlah yang besar untuk produksi ini. Dan di dalam sana pun ada 45 drum yang siap untuk di oplos atau siap dimasak, yang akan menjadi seperti ini. 36 LPG, 6 buah selang regulator, 27 dus siap, ragi, 26 bungkus feminam, 7 bungkus ragi, 3 bungkus botol merah, 9 bal atau 648 buah, botol kosong, 1 unit mobil L300 di sebelah kiri kita ini teman-teman. Untuk sarana pengangkut dikirim ke Surabaya dan Rembang. Atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 135, Junto Pasal 71, Ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Pasal 204, KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sumali Mawapati, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!